Jakalola, jilip 28. Keheranan ini belum seberapa kalau dibandingkan dengan keheranan ketika dia melihat betapa gadis peranakan Jepang ini menggerakkan kakinya dalam langkah-langkah ajaib yang sangat dikenalnya. Itulah inti sari ilmu langkah ajaib yang dahulu pernah dia pelajari dari suhunya, pendekar buta. Hanya bedanya, yang dia pelajari adalah lebih lengkap berjumlah 41 jurus, sedangkan yang dikuasai gadis Jepang itu adalah 24 jurus hui tian jip t. Benar-benar amat luar biasa dan hal ini membuat hatinya menjadi ragu untuk memusuhi apalagi membasmi ketua kipas hitam ini. Demikianlah, ketika dia melihat Wat Ki telah mendesak hebat, seperti juga Cui Kim, dia khawatir kalau-kalau dalam kemarahannya Wat Ki lantas membunuh ketua kipas hitam itu, maka dia bersiap-siap untuk menghentikan pertandingan mati-matian itu. Akan tetapi, tiba-tiba dia melihat Cui Kim roboh pingsan, disusul oleh Wat Ki dan mendengar ucapan Yoshiko, dia mengerutkan kening. Gadis peranakan Jepang itu benar-benar lihai, berani, juga liar dan curang, maka sambil mengejek dia lalu menampakkan diri. Marahlah hati Yoshiko ketika melihat munculnya seorang asing secara mendadak. Cepat dia bertepuk tangan tiga kali dan munculah enam orang pendek-pendek yang ternyata bukan lain adalah Kamatari bersama lima orang temannya. Si pedang cakar naga ini bersama lima orang temannya menjurah dalam-dalam sampai jidat mereka hampir menyentuh tanah di depan Yoshiko. Apalah yang dapat kami lakukan untuk Yoh Kongcu yang terhormat tanya Kamatari dalam bahasa Jepang. Kalian sekelompok udang goblok, bagaimana dengan tugasmu menjaga sehingga orang dusun ini bisa masuk ke sini tanpa izin bentak Yoshiko sambil menudingkan telunjuknya ke arah Yohan. Kamatari melirik dan tampak kaget ketika melihat Yohan. Dia, dia adalah orang yang kelihatan di dalam rumah makan di Leng Sibun katanya gagap dan heran. Goblok, seret dia keluar bentak Yoshiko. Diikuti lima orang temannya, Kamatari melangkah maju, lambat-lambat, selangkah demi selangkah, dengan gerak kaki menurutkan ilmu silatnya, kedua tangannya tergantung di kanan-kiri, sikunya sedikit ditekuk dan jari-jari tangannya terbuka dan tertutup. Sikapnya mengancam sekali. Gerakan lima orang temannya juga seperti itu, bahkan dengan teratur mereka bernam kemudian membuat gerakan mengelilingi Yohan. Eh, cakar nagamu kemana? Apakah sudah kau tukar dengan cakar ayam? Maka kau malu mengeluarkannya Yohan berkata sambil menghadapi Kamatari, sebab di antara enam orang itu, si cakar naga inilah yang paling kuat. Merah muka dan kepala yang botak itu, kemudian tiba-tiba Kamatari mengeluarkan pekek nyaring yang agaknya keluar dari dalam perutnya, disusul dengan gerakannya laksana kata melompat dan tau-tau pedang samurainya telah menyambar ke arah Yohan. Pada detik-detik berikutnya, lima orang temannya juga sudah menerjang dengan samurai terhunus sehingga dari enam penjuru menyambarlah kilatan enam sinar samurai yang amat tajam. Kering-kering-kering. Tampak bunga api berpijar menyilaukan mata pada saat enam batang samurai itu saling bentur dalam keadaan kacau yang membingungkan. Tadinya Kamatari dan kelima orang temannya merasa yakin bahwa samurai-samurai mereka pasti akan mencincang hancur tubuh si pemuda desa yang agaknya sudah tidak dapat mengelah kemana-mana karena semua jalan keluar sudah tertutup oleh enam buah samurai. Enam buah samurai yang menghantam ke satu titik, yaitu di mana Yohan berada. Akan tetapi, ketika tepat tiba di sasaran, ternyata pemuda itu tidak tampak bayangannya lagi sehingga enam buah samurai itu saling bentur. Karuan saja enam orang itu terkejut dan terheran-heran sekali, dan sebelum mereka tahu apa yang terjadi, mereka merasa didorong dari belakang oleh sebuah tenaga mukjijat dan berturut-turut terdengar suara beradunya kepala sama kepala dan bergelimpanglah enam orang itu dengan tambahan benjol sebesar telur ayam pada botak kepala masing-masing. Mereka pingsan seketika. Heksan Pangcu, ketua kipas hitam, udang-udang busuk begini kau pergunakan untuk menakut-nakuti orang? Memalukan sekali kata Yohan, kedua tangannya bergerak dan enam orang itu terlempar keluar pintu depan satu demi satu seperti rumput-rumput kering ditiup angin saja. Sepasang alis Yosiko terangkat naik, lalu turun dan hampir bersambung. Marahlah dia, juga heran karena sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa orang desa ini ternyata liha juga. Hem, kau boleh juga, akan tetapi belum cukup berharga untuk bertanding denganku. Poh Lopek, harap wakili aku beri hajaran kepada bocah dusun ini. Kakek tinggi kurus yang kulitnya sudah berkeriput semua, melangkah lebar. Kagetlah Yohan karena sekali melangkah saja kakek itu sudah berada di depannya. Mana mungkin begini? Kalau tadi kakek itu melompat, dia tidak merasa heran, bahkan hal itu biasa saja. Akan tetapi kakek itu sama sekali bukan melompat, melainkan melangkah. Betapapun panjang kakinya, tak mungkin bisa sampai di depannya hanya dengan sekali melangkah, padahal jaraknya kurang lebih lima tombak, kurang lebih sepuluh meter. Ilmu apa ini? Yohan memutar rotak dan dapat menduga bahwa kakek tinggi kurus ini tentu memiliki ilmu luar biasa yang mengandalkan kedua kakinya, dan hal ini mudah diduga bahwa ilmu itu tentulah ilmu tendangan. Apalagi yang mampu dikerjakan oleh sepasang kaki dalam pertandingan untuk menyerang lawan kecuali menendang? Maka dia bersikap waspada, mencurahkan sebagian besar perhatian pada gerakan sepasang kaki calon lawannya. Orang muda, kata kakek itu, suaranya jelas menyatakan bahwa dia orang dari daerah pesisir selatan, kau sungguh seorang yang tak tahu diri, tidak mengenal luasnya lautan tingginya langit. Siapakah kau ini yang berani lancang memasuki gedung tempat tinggal ketua Heksan Pang dan menjual lagak di sini? Dan apakah kehendakmu? Mendengar ucapan ini dan melihat sikap yang amat berwibawa, Yowan dapat menduga bahwa kakek ini tentunya mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dalam perkumpulan Heksan Pang, maka dia pun bersikap hormat. Setelah menjura dia menjawab, Namaku Yowan. Secara kebetulan aku turut menyaksikan peristiwa di rumah makan. Karena tertarik mendengar bahwa ketua kalian juga si Yoh, apalagi ditambah dengan sepak perjangnya merampas pedang, meskipun urusan itu dengan aku tidak ada sanggup pautnya, akan tetapi memaksa aku untuk datang ke sini dan menonton. Kiranya ketuanya seorang wanita yang begitu curang merobohkan dua orang muda ini dengan racun. Hal ini aku Yowan tak mungkin diam saja membiarkan kecurangan. Yosiko membentak marah, bocah dusun lancang. Kau sombong sekali. Apa maksudmu dengan kata-kata bahwa Heksan Pang dipimpin oleh seorang wanita? Seorang wanita curang kataku tadi, Yowan menjawab sambil tersenyum kepada ketua Heksan Pang itu. Metel orang lain boleh kau kelabui, akan tetapi bagiku jelas bahwakah seorang wanita, mengapa memakai sebutan Kongcu, Cuan Muda, segala macam. Dan memang kau curang sekali, mengambil kemenangan menggunakan racun. Poh Lopek, hajar dia bentak Yosiko, tak dapat menahan kemarahannya lagi. Orang tua tinggi kurus itu sebetulnya, adalah seorang bajak laut tunggal di pantai selatan yang bernama Poh Beng. Akhirnya ia ditarik oleh kipas hitam menjadi pembantu utama di samping dua orang lain yang selalu mendampingi ketua kipas hitam. Ketika tadi menyaksikan gerak-gerik Yowan, kakek yang bermata tajam ini pun maklum bahwa Yowan adalah seorang pemuda gunung, istilah murid pertapa di gunung, yang tak boleh dipandang ringan, maka dia bersikap sabar dan bertanya lebih dulu. Sekarang mendengar kemarahan Yosiko yang mendesaknya, dia segera memasang kuda-kuda, kedua kakinya dipentang lebar pada bagian lutut, namun matuk kakinya saling bertemu. Orang muda Siyo, lihat serangan bentaknya mengguntur. Sekali meraba punggungnya, kakek ini sudah mencabut keluar sebatang ruyung lemas, John Pian, yang berwarna hitam, lalu menerjang dengan senjata seperti pecut ini dengan gerakan yang dasyat. Wut! Angin pukulan John Pian ini menyambar ke arah kepala ketika Yowan mengelak. Namun dengan kelincahannya, mudah saja Yowan melompat lagi ke samping. Ketika John Pian ini bagai seekor ular hidup mengejarnya terus dengan cepat, Yowan diam-diam menjadi kagum dan memuji kepandaian si kakek mainkan John Pian yang dapat terus-menerus melakukan serangan sambung-menyambung. Dia masih belum dapat melihat bahayanya ancaman John Pian ini, maka Yowan tetap saja mengelak ke sana kemari sambil tiada hentinya memperhatikan kedua kaki lawan. Benar saja dugaannya. Gerakan John Pian yang menyerang kalang kabut ini hanyalah usaha untuk membingungkan lawan, karena tiba-tiba saja kedua kaki kakek itu bergerak menyambar, susul-menyusul dengan kecepatan yang tak terduga-duga dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Yowan amat kagum. Hal ini sudah diduganya, dan memang sesungguhnya tendangan-tendangan inilah yang merupakan inti dari penyerangan kakek kurus itu. Seorang lawan yang kurang waspada pasti akan meroboh oleh tipu muslihat ini, karena hanya tampaknya saja John Pian yang mengancam, akan tetapi sesungguhnya bukan demikian, sehingga lawan yang terlalu mencurahkan perhatiannya pada serangan John Pian yang dilancarkan secara bertubi-tubi, akan celaka oleh tendangan-tendangan tersembunyi ini. Yowan bukan seorang pemuda sombong. Dia tidak suka memamerkan kepandainya, akan tetapi keadaan saat ini memaksa dia untuk mengeluarkan semua kepandainya. Pertama, karena dia berada di sarang harimau yang berbahaya, kedua untuk menolong muda mudi putra ketua Luliang Pai atau cucu Raja Pedang itu, ketiga memang sudah menjadi tugasnya untuk membasmi bajak laut, apalagi setelah dia teringat akan ucapan penuh sindiran dari ketua Siaulim Pai, yaitu Tian Seng Losu. Karena itu, melihat datangnya tendangan, dia sengaja bersikap seakan-akan diakurang waspada dan memberi kesempatan orang menendangnya. Karuan saja Pou Beng Girang bukan main. Pergilah bentaknya sambil mengerahkan tenaga pada tendangannya ketika lawannya yang muda itu sibuk mengelak dari sambaran John Pian. Duk, bukan tubuh Yohan yang mencelat seperti yang telah dibayangkan si penendang dan teman-temannya, akan tetapi kakek itu sendiri yang terpelanting dan bergulingan, tidak mampu bangkit lagi karena tulang kakinya yang menendang tadi telah remuk sedangkan John Pian di tangannya pun sudah mencelat mentah kemana. Kiranya tadi saat kakinya sudah hampir mengenai sasaran, yaitu perut Yohan, pemuda ini secepat kilat menggunakan tangan kirinya menotok jalan darah lalu menggencep. Oleh karena dia mempergunakan jurus sampuh ilmu silat Liong Tau Kun yang dia warisi dari kakek sakti Sineng Chu, seketika remuklah tulang kaki lawannya, ada pun tangan kanan Yohan pada detik yang sama juga menghantam pergelangan lengan yang memegang John Pian sehingga John Pian itu terpental dan mencelat mentah kemana. Yosiko melongo. Sama sekali tak pernah diduganya bahwa pemuda dusun itu demikian lihainya. Pau Beng dirobohkan hanya dalam beberapa gebrakan saja. Tendangan maut itu diterima tangan kiri dan kaki Pau Beng remuk. Mana mungkin ini? Apakah pemuda sederhana baju putih itu main sihir? Dia sendiri yang sudah mengenal kelihain Pau Beng, agaknya sebelum seratus jurus tak mungkin dapat mengalahkannya. Paman Saki Soto, majulah teriaknya karena dia masih merasa penasaran. Kalau terhadap Tan Huat Ki, tadi dia maju sendiri karena dia sudah yakin akan kelihain pemuda Luliang Pai itu. Akan tetapi pemuda dusun yang tak ternama ini, yang kelihatan begitu lemah dan sederhana, mana berharga menghadapinya? Para pelayan lalu mengangkat pergi tubuh Pau Beng yang masih pingsan, sedangkan kakek yang botak dan pendek sekali itu sudah melangkah maju menghampiri Yohan. Kakek tua yang pendek botak ini adalah seorang jagoan Jepang yang terkenal dengan ilmunya Yei Uyei Tesu. Dia seorang jago gulat yang selama ini jarang menemui tandingan di antara sekalian bajak laut, dan menjadi juara di kalangan kipas hitam. Kedudukannya tinggi, sejajar dengan kedudukan Pau Beng dan dia pun menjadi tangan kanan Yosiko, terutama untuk urusan mengendalikan anak buah bajak laut kipas hitam. Semua anak buah bajak laut, terutama yang berasal dari Jepang, takut belaka kepada Saki Soto, demikian nama jagoan tua ini. Selain ahli dalam ilmu bulat dan ilmu tangkap Yei Uyei Tesu, dia pun termasuk seorang jago samurai yang ampuh. Apabila dibandingkan dengan Pau Beng, sukarlah untuk menilai karena keduanya memiliki keistimewaan masing-masing. Bocah sombong, hayo lekas kau berlutut menyerahkan diri sebelum ku banting tubuhmu sampai remuk bentak Saki Soto, karena bagaimanapun juga dia merasa malu kalau harus melawan seorang pemuda tak ternama, apalagi kelihatannya kurus kering dan lemah begitu, maka dia memberi peringatan lebih dulu agar bocah itu menyerah saja. Yowan tentu saja sudah pernah mendengar tentang ilmu bulat dan ilmu tangkap dari Jepang, tentu sejenis ilmu silat Saki Najil Hoat. Pikirnya lah maklum akan kelihayaan ilmu ini yang sama sekali tidak membolahkan anggota badan tertangkap. Akan tetapi menyaksikan gerakan kakek ini, dia berbesar hati. Langkah kakek ini sedikit banyak telah membayangkan keadaan tenaga Iwokang yang dimilikinya dan dia merasa sanggup untuk menghadapinya. Orang tua, kau tentunya seorang ahli membanting orang. Biarlah, aku ingin merasakan bantinganmu, kalau aku kalah tidak usah kau suruh menyerah, tentu saja aku sudah tak berdaya lagi. Silakanlah sengaja bicara dengan lambat supaya kakek Jepang itu dapat mengikuti kata-katanya karena tadi ketika bicara, orang Jepang ini juga lambat-lambat dan agak sukar. Bocah sombong, kau cari mampus Saki Soto berseru. Dua kakinya yang pendek itu lalu bergerak maju, kedua lengannya menyambar dengan gerakan kuat dan jari-jari tangan terbuka. Alangkah heran dan juga girangnya ketika dia melihat lawannya sama sekali tidak mengelak sehingga begitu dia menggerakkan kedua tangannya, Yohan sudah kena dicengkeram lengan kiri dan pundak kanannya. Dengan sepasang netisipitnya berseri-seri saking gembiranya akan hasil ini, Saki Soto mengerahkan tenaga dari perut, disalurkan kepada jari-jari tangannya dengan maksud untuk meremas hancur pergelangan lengan kiri dan pundak kanan pemudak kurang ajar itu. Jari-jari tangannya mengeras, menggigil karena terisi getaran tenaga yang dasyat, tenaga yang membuat jari-jari tangan itu mampu meremas hancur batu karang. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika jari-jari tangannya meremas kulit yang lunak dan licin bagaikan kulit belut, lunak tetapi ulet seperti karat sehingga tenaga remasan jari-jari tangannya lenyap tertelan atau tenggelam, sama sekali tidak ada hasilnya seperti orang meremas kapas. Dalam kagetnya jago tua Jepang yang sudah banyak pengalamannya itu dapat menduga bahwa pemuda ini memiliki tenaga dalam dari orang-orang daratan yang memang amat luar biasa. Maka, secepat kilat dia mengubah getaran tenaganya, kini jari-jarinya tidak mencengkeram untuk meremukan lagi melainkan mencengkeram rat-rat, kemudian ia mengerahkan tenaga perut untuk mendongkel dan melontarkan lawannya dengan gerak tipu dalam ilmu Yei Ujitsu. Kakinya menjegal dan tangannya yang satu mendorong yang lain menyentak kuat. Tetapi, orang yang disentaknya tidak bergeming sama sekali. Hal ini tidak mengherankan karena mendadak Yowan juga telah mengganti tenaga dalamnya, kini daya mengerahkan tenaga selaksa kati yang disalurkan ke arah kedua kaki dan berdiri dengan kuda-kuda siangka jipte, sepasang kaki berakar di tanah, jangankan baru seorang saki soto, biar kedua kaki itu ditarik oleh lima ekor kuda kiranya belum tentu akan dapat terangkat. Mulut jago tua jipang itu mengeluarkan suara ahahuhuh pada waktu dia beberapa kali mengganti kedudukan dan jurus untuk berusaha mengangkat kaki lawannya untuk terus dilontarkan di atas pundak dan dibanting remuk. Keringatnya sudah memenuhi muka, otot-ototnya menonjol keluar, nafasnya terengah-engah, namun hasilnya sia-sia belaka. Pemuda yang kurus itu masih berdiri tegak dengan senyum manis, malah sedikit pun tak kelihatan mengerahkan tenaga. Hal ini selain membuat saki soto merasa penasaran, juga membuatnya menjadi malu dan marah sekali. Mampus kau bentaknya. Secepat kilat kedua tangannya melepaskan cengkeraman pada lengan dan pundak, kini berganti dengan serangan memukul dengan telapak tangan dimiringkan. Tangan kanan memukul leher dan tangan kiri memukul lambung. Jangan memandang ringan serangan ini karena kedua tangan itu sudah terlatih, ampuh sekali. Kepala orang bisa remuk terpukul oleh tangan miring ini, apalagi tempat-tempat gawat macam meleher dan lambung. Sekali pukul tentu nyawa akan melayang. Mendengar menyambarnya hawa pukulan, Yawan maklum bahwa serangan ini cukup berbahaya. Cepat dia menyambar dengan kedua tangannya, jauh lebih cepat daripada datangnya pukulan. Tau-tau kedua pergelangan tangan jago tua itu sudah diatangkap dan semua urat syaraf dalam tubuh saki soto seketika bagaikan bilolosi. Tiba-tiba saja Yawan berseru keras. Tubuh pendek tegak itu melayang ke atas dan terbang sampai 10 meter jauhnya. Akan tetapi, begitu dilepas, jago tua yang sudah berpengalaman ini dapat menggerakkan tubuhnya sehingga saat terbanting ke bawah, dia dapat mendulukan daging belakangnya sehingga hanya terdengar suara berdebuk. Tubuhnya membal ke atas, lalu turun lagi dalam keadaan berdiri dan mulutnya meringis karena daging tua pada belakang pantatnya terasa kesemutan dan sakit. Kemarahannya memuncak, kemudian dengan kerongkongan mengeluarkan gerengan laksana beruang, dia menubruk maju, didahului pedang samurainya yang panjang dan besar. Yawan cepat miringkan tubuh, membiarkan sinar berkelebat pedang panjang itu lewat. Jari tangannya bekerja dan di lain saat sekali lagi tubuh saki soto terguling, kali ini jatuh tersungkur tak mampu bangkit untuk beberapa menit lamanya karena jari-jari tangan Yawan telah berhasil menyentil sambungan tulang pundak kanan dan menotok jalan darah di punggung kiri. Jago tua Jepang itu hanya mampu mengulet dan merintih perlahan. Bila tadi sepasang Matthew Yoshiko berapi-api marah, kini mulai bersinar penuh kekaguman. Dua orang jagonya diroboh kap demikian mudah ya. Bukan main pemuda sederhana ini. Mungkinkah ada pemuda yang lebih pandai daripada jago tampan dari Luliang Pai? Diam-diam dia melirik ke arah Wat Ki yang masih pingsan di dekat semuanya, di sudut ruangan. Kemudian dia memberi tanda. Para pelayan datang membangunkan saki soto dan mengangkatnya keluar dari ruangan itu. Yawan tersenyum menghadap Yoshiko. Bagaimana? Cukupkah? Hem, setelah kau mampu merobohkan dua orang pembantuku, kau mau apa? Tidak apa-apa, hanya minta supaya kau bebaskan kedua orang muda dari Luliang San itu, kemudian gulung tikar dan kembali ke Jepang. Jangan lagi kau atau anak buahmu mengganggu pantai dan perairan pohai. Peduli apa dengan kau? Kau murid siapa? Dari partai apa? Mengherankan sekali. Kau masih tanya peduli apa denganku? Tentu saja aku tidak bisa membiarkan kau mengganggu keamanan wilayah ini dan mengacau ketenteraman hidup bangsaku. Soal aku murid siapa, tidak ada sangkut prautnya denganmu dan aku tidak punya partai. Nona, ku lihat kepandainmu lumayan, mengapa kau memilih jalan sesat? Mengapa kau mendirikan perkumpulan bajak laut kipas hitam? Sayang sekali, kau lihat dan sepatutnya menjadi seorang pendekar wanita yang cantik, gagah, serta terhormat, berguna bagi bangsamu di Jepang. Tutup mulutmu yang lancang Yoshiko berteriak nyaring. Kini penyamarannya gagal karena sesudah dia marah-marah, sepasang pipinya menjadi kemerahan, merah jambu yang hanya dapat timbul pada pipi seorang gadis, sedangkan teriakannya pun teriakan marah seorang gadis, tidak lagi suara berat pria seperti yang ia tirukan dalam percakapan biasa. Kau begini sombong. Apa kau kira aku takut padamu? Kami belum kalah. Gak lopek, harap kau beri hajaran bocah sombong ini. Kakek ketiga yang gendut perutnya melompat maju. Gerakannya perlahan dan lambat saja, seakan-akan dia terlalu malas untuk bergerak, apalagi main silat, patutnya orang ini bertiduran di atas kursi malas sambil mengisap huncwe, pipa tembak kau, dengan metem merah melek. Akan tetapi Iwan cukup waspada dan dia maklum bahwa di antara tiga orang kakek tadi, si gendut inilah yang paling melihai. Wajahnya yang agak pucat kekuningan, kedua lengannya yang tidak kelihatan ada otot menonjol, langkahnya yang tenang serta terlihat berat dan seolah-olah kakinya menempel dan lengket pada lantai yang diinjaknya, semua ini menandakan bahwa dia seorang ahli iwakeh, ahli tenaga dalam, yang kuat. Diam-diam Iwan mengumpulkan hawa murni di dalam pusarnya, lalu mendesaknya ke seluruh bagian tubuh, terutama pada kedua lengannya untuk berjaga-jaga. Pemuda ini pernah mendapat gemblengan tenaga dalam dari dua orang sakti, yaitu Sineng Chu dan Buakala, apalagi latihan tenaga dalam ini kemudian dia sempurnakan dengan tekun di pertapaan Buakala, yaitu di pegunungan Himalaya. Oleh pendekas sakti ini, Iwan digembleng hebat, malah sudah mengalami gemblengan terakhir yang luar biasa berat, bahkan yang dilakukan dengan taruhan nyawa, yaitu kalau tidak tahan dapat mati seketika. Latihan ini adalah latihan bersemedi mengumpulkan sinkang dan memutar-mutar hawa murni ke seluruh tubuh dengan kel bertapa telanjang bulat selama tujuh hari di bawah hujan salju di puncak gunung. Apabila dia tidak dapat menahan, dia akan mati dalam keadaan beku dan terbungku ses. Orang muda, kau benar-benar lihai sekali. Akan tetapi, untuk dianggap cukup berharga melayani Yo Kong Chu, kau harus dapat menandingi aku terlebih dahulu. Perkenalkan, aku bernama Gatong So. Sambil berkata demikian, seperti seorang yang menghormat tamu, dia menjura dengan kedua tangan dirangkap di depan dada, selayaknya orang memperkenalkan diri. Tepat seperti dugaan Yo Wan, begitu kakek gendut ahli Iwakeh ini mengangkat kedua lengannya memberi hormat, dadanya terasa sesak karena terserang oleh hawa pukulan tersembunyi yang sangat kuat, yang menyambar keluar dari gerakan kedua tangan yang dirangkapkan itu. Cepat Yo Wan menggerakkan kedua lengannya, diangkat ke atas sebagai pembalasan hormat sambil diam-diam mengerahkan sinkang mendorong ke depan. Hawa pukulannya amat kuat dan hal ini terasa betul oleh Gatong So karena wajahnya tiba-tiba berubah kaget dan jelas tampak dia mengerahkan tenaga untuk menahan dorongan lawan yang amat kuatnya itu. La merasa heran karena tidak mengira bahwa lawan yang demikian muda ini tidak saja sanggup menahan dorongan pukulan jarak jauhnya, tetapi bahkan mengembalikan hawa pukulan itu dengan tambahan dorongan yang lebih kuat lagi. Tentu saja dia tidak mau menyerah kalah, merasa malu apabila dia pergi menghindar. Maka, sambil memasang kuda-kuda sekuatnya pada kedua kaki, dia menahan dorongan lawan. Yo Wan merasa betapa dorongannya tertahan secara kuat. Dia menambah tenaganya dan terus mendorong. Gatong So mempertahankan dengan sangat kuatnya, namun yang mendorong lebih kuat lagi. Terdengar suara keras. Tubuh kakek gendut itu terdorong mundur, akan tetapi sepasang kakinya tetap dalam keadaan memasang kuda-kuda, sedikit pun tidak terangkat dan dia tidak roboh terguling, akan tetapi terdorong ke belakang dengan kedua kakinya menyeret lantai sehingga retak-retaklah lantai batu yang terseret kedua kakinya. Makin jauh kakek ini terdorong, maka semakin berkuranglah kekuatan dorongan Yo Wan, sehingga setelah terdorong tiga kaki jauhnya, tubuh kakek ini berhenti. Wajahnya pucat dan dua butir keringat tampak di dahinya. Orang tua, kau benar-benar amat liai, aku yang muda merasa kagum sekali, kata Yo Wan tersenyum. Yo Wan memang berkata sejujurnya karena dia merasa sangat kagum akan daya tahan kakek itu sehingga dia tak mampu merobohkan, malah membuat kakek itu mengangkat kaki pun tidak sanggup. Sungguh-sungguh seorang kakek yang selain memiliki tenaga iwakang tinggi, juga amatulet dan tahan uji. Akan tetapi bagi kakek gak, ucapan tadi dianggapnya sebagai ejekan, maka dia menjadi penasaran dan marah bukan main. Biarpun dia maklum akan besarnya tenaga sinkang pemuda itu, namun belum tentu dia akan kalah dalam ilmu pukulan yang telah dilatihnya puluhan tahun lamanya, yang agaknya telah dia miliki sebelum orang muda ini lahir. Selama ini, hanyalah ketua kipas sitam saja orang muda yang mampu menandinginya dan hal ini tidak membuat dia kecil hati karena dia cukup maklum bahwa pangcunya itu mewarisi ilmu kepandayan yang luar biasa dari orang tuanya. Namun dia anggap bahwa di dunia ini tidak ada keduanya orang muda seperti pangcu, ketua, dari Heksanpang. Bocah sombong, belum tentu aku kalah bentaknya marah sambil mengayunkan kedua tangannya, melancarkan pukulan-pukulan maut dari jarak jauh. Terdengar suara angin menyambar bersiutan sehingga api penerangan di empat penjuru ruangan itu bergoyang-goyang hampir padam. Demikianlah hebatnya ilmu pukulan jarak jauh dari kakek gak tongsak yang dia sendiri namakan suat hang sinciang, pukulan sakti angin puyuh. Para pelayan yang tahu akan hebatnya ilmu pukulan ini, tanpa diperintah lagi segera mundur dan menyelingap kebalik pintu. Hanya Yoshiko yang masih berdiri tegak, pakaian dan penutup rambutnya berkibar-kibar oleh angin pukulan, tapi dia sendiri tidak apa-apa karena dia pun telah mengerahkan sincang melindungi seluruh tubuhnya. Bagus mau tak mau Yowan memuji kehebatan ilmu pukulan ini. Akan tetapi tidak sia-sia ia digembleng habis-habisan di puncak Himalaya. Dengan amat tenang, penuh kepercayaan akan diri sendiri, dia melangkah maju sambil memangku dua lengannya, sama sekali tidak mengelak atau menangkis. Pukulan-pukulan jarak jauh datang bagaikan hujan badai menimpa dirinya, namun hanya pakaian beserta rambutnya saja yang berkibar-kibar, sedangkan semua hawa pukulan itu terbentur dan membalik saat bertemu dengan hawa sincang yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Sudah penuh keringat muka dan leher gak tongsek, namun semua pukulannya sia-sia belakang. Saking marah dan penasarannya, dia melompat maju, kini menggunakan kedua tangannya memukul dari jarak dekat dengan pengerahan tenaga Iwakang sepenuhnya. Tentu saja Yowan maklum bahwa pukulan ini terlalu berbahaya untuk diterima seperti dia menerima pukulan jarak jauh tadi. Cepat kedua tangannya bergerak. Duk-duk. Dua kali empat buah lengan itu bertemu dan tubuh kakek gak tongsek melayang keluar dari pintu ruangan, jatuh berdebuk di luar ruangan itu. Dia tak dapat bangun lagi, hanya terdengar mengorok seperti kerbau disembelih. Di antara tiga orang kakek yang melawan Yowan, kakek Gak inilah yang paling berat lukanya. Hal ini adalah karena dia terpukul oleh tenaga luakangnya sendiri, sehingga walaupun tidak akan kehilangan nyawanya, namun sedikitnya tiga bulan dia harus berbaring. Kini lenyaplah sama sekali kemarahan dari wajah Yosiko, terganti bayangan kekaguman di wajahnya yang tampan berseri. Sepasang matanya berkilauan, dengan bola matanya yang bening bergerak-gerak cepat menandakan kecerdikan otaknya, bibirnya tersenyum-senyum ketika ia melangkah maju dengan senjata di tangan. Seperti tadi ketika menghadapi Wat Ki, kini tangan kanannya memegang pedang, dan tangan kirinya memegang sabuk sutra putih. Dengan langkah cepat ia bertindak maju, sepasang matanya tak pernah mengalihkan pandangannya dari wajah Yowan. Hebat kau, kau lebih liai daripada Tan Wat Ki, kau hebat. Ketua Heksan Pang yang muda dan oleh Yowan dianggap wanita itu melangkah maju. Tapi, kau harus dapat mengalahkan aku lebih dulu, baru dapat ku nilai apakah kau lebih patut daripada dia. Heksan Pangcu, kau bicara apa ini? Aku tidak ingin bermusuhan dengan engkau, akan tetapi jika kau mendosaku, jangan menyesal bila aku turun tangan besi dan membasmi gerombolan bajak yang kau pimpin. Biarpun kau mengerti ilmu langkah Kim Tiaw Kun, jangan kau mengira tidak akan ada yang dapat melawanmu. Justru karena kau mengenal Kim Tiaw Kun, aku makin berkeras untuk melarangmu melakukan perbuatan jahat. Berubah wajah Yoshiko, akan tetapi sinar matanya makin berseri. Kau, kau tahu tentang langkah-langkah hajaib. Tentu saja aku mengenal Hui Tian Jipte. Orang yang mempergunakan ilmu ini harus menjadi pembela kebenaran dan keadilan, sama sekali tidak boleh menjadi penjahat. Yoshiko tersenyum. Wah, kiranya kau pun bukan orang sembarangan, dapat mengenal Hui Tian Jipte. Kau bilang tadi nama mu Yuan? Kau ini murid siapakah? Apakah kau kenal dengan Tan Huat Ki dan semuanya dari Luli Yang Peh ini? Dalam mengajukan pertanyaan ini, lenyaplah sikap bermusuhan, seakan-akan Yuan sedang menghadapi seorang kenalan baru saja. Ketua Heksan Pai itu demikian ramah. Akan tetapi Yuan tak ingin memperkenalkan diri, apalagi jika sampai membawa-bawa nama pendekar buta. Namaku Yuan dan habis perkara. Aku seorang yatim piatu, tak bersanak tidak pula berkadang. Dan belum menikah? Merah wajah Yuan. Selaka orang ini benar-benar cerwet dan tak tahu malu. Karena sungkan dan jengah, dia tidak menjawab, hanya menggeleng kepala. Yoshiko tersenyum lagi. Wah, seorang jakalau-rakalau begitu. Eh, haha, jakalau yang lihai, dengar baik-baik. Adiku mencari jodoh dan agaknya kau patut menjadi jodohnya karena agaknya kau lebih lihai daripada Tan Huat Ki. Namun kau harus dapat mengalahkan aku untuk membuktikan kelihayanmu. Pangcu, harap kau jangan main-main. Aku tidak peduli adikmu itu akan menikah dengan siapapun juga, bukan urusanku. Aku pun sekali-kali tidak ingin membuktikan kelihayanku. Aku hanya minta agar kau bebaskan dua orang muda itu dan tarik mudur semua anak buahmu, jangan pernah lagi menggenggu daerah pohrai. Kalau tidak, terpaksa aku akan membasmi kipas hitam. Yoshiko tersenyum lebar sehingga tampak deretan giginya yang putih berkilauan dan rapi. Yowan, kalau kau bisa menangkan aku dan menikah dengan adikku, kau akan menjadi ketua kipas hitam dan terserah apa yang hendak kau lakukan. Lihat senjata. Secepat kilat pedang di tangan Yoshiko menyambar, menjadi sebuah tusukan sutra putih di tangan kirinya sudah bergerak pula menjadi lingkaran bundar yang melayang dari atas mengarah kepala Yowan. Sudah tentu saja pedang itu sangat berbahaya, akan tetapi sinar putih sabuk sutra itu kiranya tidak kalah bahayanya, karena ujung sabuk itu dapat menjadi alat menotok jalan darah yang sekali mengenai kepala akan merenggut nyawa. Mendengkol juga hati Yowan. Sebenarnya dia merasa sayang bahwa seorang muda seperti Yoshiko, baik ia gadis seperti dugaannya ataupun betul laki-laki, yang jelas adalah seorang peranakan Jepang, tidak dapat dia sadarkan kembali ke jalan benar. Akan tetapi orang ini terlalu memandang rendah padanya, bila tidak diberi hajaran tentu tidak kapok. Kau menghendaki kekerasan. Baik katanya. Segera kakinya memergunakan langkah-langkah ajaib untuk menghindarkan serangan pedang dan sabuk sutra. Malah dia segera balas menyerang dengan tangan kosong, menggunakan ilmu silat Liyong Tau Kun yang sangat lihai. Dia merasa sayang sekali bahwa dia sekarang sudah tidak memiliki senjata apapun, karena dalam pertandingan mati-matian melawan Bok Hwasyu yang sakti, tiga buah senjatanya rusak semua. Liyong Kut Pian, cambuk tulang naga, pemberian mendiang doa kala telah putus pada waktu dia berebutan dengan Bok Hwasyu. Pedang Bok Giyok yang pemberian subonya, ibu gurunya, telah patah menjadi tiga potong, sedang pedang siang Bok Giyom, pedang kayu wangi, yang dia buat di Himalaya hancur remuk, semua berkat kesaktian Bok Hwasyu, lawan paling hebat yang pernah dia tandingi di dunia ini. Sekarang dia bertangan kosong dan menghadapi lawan seperti ketua Heksan Pang ini, sungguh tidak menguntungkan kalau hanya dengan tangan kosong. Terdengar berkali-kali Yosiko berseru kagum dan heran. Tentu saja dia merasa heran karena pemuda dusun lawannya ini ternyata mampu bermain langkah ajaib yang malah lebih hebat, lebih lengkap dan lebih lincah daripada kepandainya sendiri. Keheranannya membuat dia gugup dan pada saat sabuk sutrap putihnya menyambar, ujung sabuk ini kena dicengkeram oleh Yowan yang cepat mengirim pukulan jarak jauh dengan pengorahan tenaga ke arah lengan kiri lawannya. Hawa pukulan dasyat lantas menyambar dan Yosiko berteriak kaget, terpaksa dia melepaskan sabuk sutrap putihnya sambil meloncat mundur sampai tiga meter jauhnya. Yowan berdiri sambil tersenyum, mempermainkan sabuk sutrap putih yang halus dan berbau harum itu. Makin yakirlah hatinya bahwa Yosiko pastilah seorang gadis. Bagaimana? Menyerahkah kau sekarang ujarnya? Nadanya mengejek. Sepasang pipi itu merah padam. Bukan main, pikirnya. Dalam waktu kurang dari sepuluh jurus saja, pemuda ini dengan tangan kosong telah mampu merampas sabuk sutranya. Padahal tadi Huat Ki dengan pedang di tangan tidak mampu merobohkannya sampai puluhan jurus lamanya. Benar-benar pemuda aneh dan memiliki kepandayan yang luar biasa sekali. Bahkan ilmu langkah dari Huat Ki sekalipun tidak seindah dan sehebat ilmu langkah pemuda yang sederhana ini. Jantungnya berdebar penuh kekaguman, namun ia masih penasaran. Tanpa mengeluarkan sepatah katap pun ia menerjang lagi. Kini dia memutar pedangnya sehingga pedang itu lenyap berganti gulungan sinar seperti payung di depan dadanya, langsung menerjang Luan. Tar-tar-tar-tar-tar. Nyaring sekali suara ledakan-ledakan kecil ini yang tercipta dari ujung sabuk sutra yang diledakan seperti cambuk oleh Luan. Bukan main kagetnya hati Yoshiko ketika melihat betapa sabuk sutranya, yang biasanya sangat dia andalkan sebagai senjata di samping pedangnya, kini di tangan pemuda itu berubah menjadi senjata yang malah lebih ampuh lagi. Sabuk sutranya itu kini berubah menjadi sinar putih yang panjang, membentuk lingkaran-lingkaran aneh yang saling susul-menyusul dan telan-menelan, lingkaran kecil yang ditelan lingkaran lebih besar, berubah-ubah dan sukar diikuti perkembangannya, namun dibarengi ledakan-ledakan kecil yang mengancam semua jalan darah di tubuhnya secara bertubi-tubi. Tentu saja Luan pandai memainkan sabuk sutra ini sebagai senjata karena memang inilah salah satu di antara ilmu-ilmunya yang sakti, yaitu ilmu cambuk Ngerosin Hoan Kun yang merupakan gerakan daripada lingkaran sakti yang terbuat daripada ujung cambuk atau benda lemas panjang. Kalang kabutlah permainan pedang Yoshiko. Selama hidupnya, baru kali ini ia mengalami hal macam itu, baru kali ini ia menghadapi lawan yang begini lihainya. Saking kagetnya, ia sampai lupakan ilmu pedangnya dan gerakannya menjadi kacau balau. Mendadak dia menjerit dan pedangnya terbang meninggalkan tangan kanannya karena pedang itu ternyata sudah terlibat sabuk sutra dan terbetul tanpa dapat dia pertahankan lagi. Kemudian ujung sabuk itu seperti cemetim meledak-ledak dan mencambuknya. Aduh! Ih! Aduh Yoshiko berteriak-teriak karena setiap kali sabuk sutra itu berbunyi pasti menghantam tubuhnya, membuat pakaiannya robek di tempat yang dicium ujung sabuk itu, serta kulitnya menjadi merah-merah dan matang biru, rasanya bagaikan ditampar atau dicubit keras. Yohan tidak tega untuk merobohkan ketua Heksanpang ini, akan tetapi dia memang hendak memberi hajaran. Mengingat bahwa ketua itu ialah seorang wanita muda, maka dia hanya menggunakan sabuk sutra itu untuk mencambukinya agar kapok. Sahabat yang gagah, tolong kau bantu kami menangkap dia. Dia adalah ketua bajak. Kami harus menangkapnya untuk dihadapkan kepada Bun Goan Sui di Taigoan. Tiba-tiba terdengar suara Wat Ki yang kebetulan pada saat itu sudah sadar. Pemuda ini meloncat bangun, disusul oleh Cui Kim yang juga sudah tersadar. Memang racun yang dipergunakan oleh ketua Kipas Hitam dalam jamuan makan tadi hanyalah racun untuk membuat mabuk orang untuk sementara waktu saja, sama sekali tidak berbahaya, hanya sekedar membuat lawan tidak berdaya. Begitu sadar dari pingsannya serta melihat betapa Yosiko dicambuki secara aneh oleh pemuda asing yang dia kenal sebagai pemuda di rumah makan di Dusun Leng Sibun, Wat Ki segera berseru untuk menangkapnya. Pemuda Luliang San ini dapat menduga bahwa Yowan tentu adalah seorang pendekar yang berpihak kepadanya dan memusuhi bajak laut. Mendengar seruan ini, sejenak Yowan bingung dan agaknya kesempatan ini tidak ingin disiasiakan oleh Yosiko. Diam-diam ia telah mengeluarkan sebuah kipas hitam dan pada waktu ia menekan gagangnya, dari kedua ujung kipas itu menyambarlah sinar hitam ke depan. Awas Yowan berseru. Sekali sabuk sutrap putihnya diagerakan, Wat Ki dan Cui Ki meroboh oleh sabuk itu terpelanting karena kaki mereka telah terlibat dan dibetot. Yowan sengaja melakukan ini karena dapat menduga akan bahayanya sinar hitam itu. Namun usahanya menyelamatkan kedua orang muda itu membuat dia kurang waspada akan dirinya sendirilah sudah mengebutkan tangan kiri menyampok, namun dia merasa pundak kirinya sakit dan panas, maka maklumlah dia bahwa dia sudah terkena senjata rahasia yang halus dan beracun. Rasa panas bercampur rasa gatal membuat dia kaget sekali dan cepat dia melompat ke depan mengejar Yosiko yang lari. Berhenti, serahkan obat pembunah racun teriak Yowan marah. Karena ginkangnya memang jauh lebih menang daripada Yosiko, sebentar saja dia hampir dapat menangkapnya di luar gedung itu. Namun tiba-tiba Yosiko melompat dan biur ketua kipas hitam itu sudah terjun ke dalam air laut yang berbuih-buih. Biarpun bukan ahli, namun kalau hanya berenang saja Yowan dapat juga lah maklum bahwa tubuhnya sudah terkena senjata beracun, dan ketua Heksan Pang itu merupakan satu-satunya orang yang memiliki obat penawarnya, maka harus dia tangkap. Dengan pikiran ini, Yowan menjadi nekat dan biur air laut yang hitam gelap itu untuk kedua kalinya munkrat ketika tubuh Yowan terjun ke dalamnya. Yowan melihat di bawah sinar bulan yang remang-remang itu lawannya berenang ke tengah di mana terdapat beberapa buah perahu nelayan. Hem, kemanapun kau lari, jangan harap dapat terlepas dari tanganku, pikirnya dan dia merasa girang ketika mendapat kenyataan bahwa sesudah berada agak ke tengah, ternyata laut itu airnya tenang, memudahkan dia berenang melakukan pengejaran. Perahu-perahu di depan itu adalah perahu yang berlabuh, kelihatannya sunyi dan gelap. Tak mungkin kalau perahu nelayan berlabuh dalam keadaan gelap dan berada di tengah. Agaknya perahu-perahu bajak laut. Yowan tak mempedulikan perahu-perahu itu. Kemana pun juga Yosikop pergi, harus dia kejar sampai dapat, karena kalau tidak, keadaannya akan berbahaya. Mulailah Yowan menduga-duga. Agaknya senjata rahasia yang halus itu merupakan jarum-jarum kecil halus yang dapat menembus kulit dan menyusup ke bawah kulit sehingga kalau beracun maka racunnya dapat langsung terbawa oleh darah. Pundak kirinya mulai terasa kejang-kejang. Air laut mengurangi rasa sakit, akan tetapi makin lama pundaknya terasa makin kaku dan lengan kirinya hampir tidak dapat digunakan lagi. Dia berenang mengandalkan kedua kaki dan lengan kanannya sehingga tiap kali tubuhnya miring ke kiri, mukanya terbenam ke dalam air. Akan tetapi girang hatinya karena agaknya Yosiko tidak dapat berenang cepat. Buktinya sebentar saja dia sudah hampir berhasil menyusulnya. Dia mengerahkan tenaganya dan terus bergerak maju, berseru keras. Pangcu dari kipas hitam, berhentilah. Kau berikan obat pembunah racun dan baru aku mau memberi ampun kepadamu. Yosiko menoleh sambil tertawa, kemudian, tiba-tiba lenyaplah kepala yang tertawa itu. Yowan terkejut. Selaka, pikirnya. Apakah orang itu tenggelam? Jangan-jangan kakinya diseret ikan buas. Kalau Yosiko kena selaka, berarti dia sendiri pun menghadapi bahaya maut. Akan tetapi mendadak bulu tengkuknya meremang saking ngeri dan kagetnya ketika dia merasa betapa kakinya terjepit sesuatu dan dia ditarik ke bawah. Selaka, pikirnya, tentu ikan buas. Yosiko telah menjadi korban ikan buas dan kini ikan-ikan itu mulai menyambar kakinya dan menarik ke bawah. Cepat dia mengerahkan tenaga dan menggerakkan kaki sehingga sepatunya terlepas. Akan tetapi berbareng dengan terlepasnya sepatu kanannya, ikan yang tengah menggigit kakinya itu pun terlepas. Mendadak ada suara orang tertawa di sebelah belakangnya. Cepat dia menengok dan, kiranya Yosiko yang tertawa, mentertawakannya. Mana kegagahanmu, Yohan? Agaknya di air kau tidak segagah di darat. Yohan menggerakkan tangan kanan merayah untuk menangkap lawan itu, akan tetapi tiba-tiba kepala itu lenyap lagi. Yohan terkejut dan maklumlah dia bahwa Yosiko kiranya adalah seorang ahli bermain dalam air. Tentu yang mempermainkannya, yang mencopot sepatunya adalah Yosiko inilah. Berabe, pikirnya. Apabila harus bertanding di air, melihat gerakan Yosiko yang demikian cepatnya, dia pasti takkan berdaya. Benar saja, Yosiko muncul di sana-sini, seperti main kucing-kucingan, sedangkan Yohan sudah payah dan lelah sekali. Mendadak perahu-perahu yang sunyi dan gelap itu tiba-tiba menjadi terang-benderang, agaknya ada tanda rahasia yang membuat orang-orang yang bersembunyi dalam perahu secara serentak memasang lampu penerangan. Terdengar teriakan-teriakan gaduh. Itu dia. Benar dia kepala bajak kipas hitam. Serbu. Tangkap. Bunuh. Hadiahnya besar kalau bisa tangkap dia, hidup atau mati. Mari serbu, hadiahnya bagi rata. Ramai sorak-sorai itu dan perahu-perahu hitam tadi mulai bergerak mengurung tempat Yohan dan Yosiko men kucing-kucingan di dalam air. Kemudian telinga Yohan yang tajam dapat menangkap mengaungnya suara anak-anak panah menyambar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.